Hai Cancer, selamat datang di bacaan update Kali ini Cancer, kita ambil 9 kartu dari Lenorman Saya perlu ingatkan kembali bahwa bacaan ini adalah bacaan umum dan tidak ada fokus khusus kecuali melihat apa kira-kira informasi yang muncul untuk Cancer Cancer dari 9 kartu ini, kalau saya melihat ini adalah hal yang sangat positif Kita harus melihatnya secara optimis ke depan Jadi yang saya rasakan adalah optimisme yang tinggi Karena semua itu sebenarnya baik-baik saja Ini tergantung kita, tergantung diri kita sendiri Apakah kita mau memahami situasi ini sebagai hal yang positif dan kita mengatakannya berulang-ulang kepada diri sendiri, kepada dunia dan meyakinkan bahwa ini memang baik-baik saja Karena ada mungkin sebagian dari hati kita itu jauh lebih fokus pada masalah Walaupun sebenarnya kalau dilihat, you're doing okay gitu loh Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang membuat kita berpikir ini nggak oke itu adalah karena kita punya ekspektansi yang lebih tinggi yang pada saat ini memang bukan saatnya kita membanding-bandingkan Antara apa yang kita inginkan dengan apa yang ada sekarang Karena jaraknya pun kita nggak pernah tahu Yang kita lihat adalah jarak yang lebar Sementara kondisi sekarang sebenarnya dalam keadaan yang cukup Bahkan lebih dari cukup Tapi kadang-kadang memang hati masih bimbang apakah kita akan mampu melewati jalan ke depan Kalau kita lihat ke belakang cancer sebenarnya kamu sudah pernah melewati hal yang lebih sukar Dan it's okay gitu Justru membuatmu semakin dewasa, semakin matang, semakin arif kan Oke cancer Ya dan kalau disini memang terlihat lagi itu Apa ya Temanya adalah bagaimana Cancer merasa apa yang dihadapi sekarang itu berat Jauh lebih berat daripada apa yang sebenarnya Dan sebenarnya bukan yang nggak tahu Tapi seperti menutup mata dan tidak mencoba melihat ke dalam Ya tidak mencoba melihat Membandingkan dengan diri sendiri yang sebelumnya Bahwa you're just fine gitu Jadi kalau kita cenderung melihat kepada orang lain Nggak ada yang cukup buat kita Karena kita cenderung membandingkannya dengan Apa yang sudah dicapai oleh orang lain yang sukses Sementara banyak orang lain yang juga sama dengan dirimu Bahkan jauh lebih buruk lebih banyak gitu Tapi itu bukan patokanmu Memang kita sering melihat itu sebagai salah satu Pemacu kita untuk berprestasi It's fine It's completely fine Hanya saja informasi ini datang buat cancer Saya yakin karena memang ini sudah sampai satu titik Dimana itu tidak lagi produktif Tapi justru membuatmu semakin discouraged Ya kalau paham discouraged Itu adalah ketika kita mundur Kita patah semangat untuk sesuatu yang tidak perlu kita ambil Sebagai pertimbangan Jadi kalau kita take it easy Kita tenang saja Kita merasa bahwa Aku nggak sendiri di situasi ini Karena ini memang adalah define timingnya kita Dan nggak cuma cancer sendiri Maka everything just fine Jadi kalau disini memang Karena cancer cenderung membandingkan dengan orang lain Saya mengatakan itu dari Ten of Pentacles Ambil hanya jika resonate Sehingga seolah-olah yang diperoleh itu kayak nggak cukup Walaupun sebenarnya kondisi nyatanya adalah Sudah membuktikan diri bahwa kau mampu Hanya tinggal ke depannya Dari apa yang sudah kau punya sebagai modal Yang sudah ada di tangan Itu bisa dijadikan dasar untuk cancer meloncat Lebih tinggi Dan memang sepertinya Yang membuat cancer tidak bisa Tidak membandingkan dengan orang lain Karena memang lingkungan cancer cenderung membanding-bandingkan Sehingga tanpa disadari Cancer menyerap energinya Lingkungan Yang cenderung membanding-bandingkan Kalau memang sampai satu titik lingkungan Yang suka membanding-bandingkan Itu mengganggumu Memang sebaiknya cancer menarik diri Dari situasi ini Karena nggak cocok buat cancer Cancer itu adalah zodiac yang merasa nyaman di tempatnya sendiri And you're doing fine di tempatnya sendiri Tiba-tiba ada orang yang membanding-bandingkan itu Seperti dunia baru buat cancer Dan seperti terhenyak gitu Kenapa saya dibandingkan dengan dia gitu Padahal dari awal Niatnya pun Cancer tuh nggak pengen dibandingin dengan orang lain Dan tidak Tidak punya kebutuhan itu Hanya karena setiap kali dihujani oleh orang yang membanding-bandingkan Akhirnya cancer mengambil energi tersebut itu Tapi alien buat cancer Energi membanding-bandingkan itu Sebenarnya bukan aslinya cancer Bukan Tapi kayak diserap dan seolah-olah Itu menjadi hal penting Membuat cancer tidak nyaman Menjadi dirinya sendiri Ambil hanya jika resonate cancer Oke cancer Kita lihat dari bacaan deck yang berikut The River Queen ini adalah current situation Flow, letting go, natural movement Jadi Ya itu tadi Tanpa melihat Harus membandingkan dengan orang lain Ya Go with the flow aja Apa adanya dirimu Dan ini Adalah Energi air Energinya cancer gitu Energi dimana Flowing itu Makes you feel relaxed Itu yang memang seharusnya dirasakan oleh Cancer Ya Saya ekspektansinya cancer Karena membandingkan Saya ingin Apa Intan yang Diamond yang begitu bagus Saya ingin Kekayaan yang sudah tinggi pada saat ini Walaupun itu sebenarnya bukan kebutuhanmu yang utama Kebutuhannya adalah menjadi Lebih nyaman Nah Hidden influences Ini adalah apa sih sebenarnya yang perlu dipelajari Adalah The Winked Wise One Angelic Health Miraculous Eight Bahwa kalau Memang pada akhirnya Cancer merasa tidak nyaman Di dalam situasi ini Sebenarnya Ada Ada energi yang akan membantu cancer Entah dengan cara Kemudian melihat bahwa Prioritas diri itu tidak harus dibandingkan orang lain Atau kemudian kalau cancer masih sangat terperangkap dengan Banding-membanding ini Somehow Dirimu merasa cukup Dinaikkan tingkatannya Yang sebenarnya tidak perlu juga Agar setara dengan siapapun yang kau bandingkan Hanya untuk membuatmu merasa relax Advisenya adalah The Dragon Jewel Inner Conflict Morality Conscious Choice Jadi kalau menurut saya memang Advisenya adalah Apapun konflik yang ada di dalam diri Kita perlu filter lagi Kita saring lagi Cancer Dilihat lagi Sebenarnya Perlu gak sih Kita berada dalam situasi yang Konflikting tersebut Dan saya yakin Seperti biasa Saya sampaikan Energi cancer Yang paling Honest Yang paling Apa adanya Adalah yang tidak suka Dengan konflik ini Tapi Cancer adalah Yang paling mudah Terpancing dengan Konflik Dibandingkan Zodiac air yang lain Pisces Dan Scorpio Dan Cancer adalah Yang paling cepat Bereaksi Dan kalau Bereaksi itu Cenderung Lebih tinggi Lebih tinggi Nadanya Dan ada Japitnya itu Itu akan digunakan Dengan cara Langsung Kedepan Frontal Beda dengan Scorpio Yang kemudian Dia melakukan hal lain Untuk Untuk Bereaksi Tapi tidak Tampak Nah kalau cancer ini Karena frontal Maka Efeknya juga Frontal kembali Feedbacknya langsung Ke cancer Dan itu semakin Membuat cancer Merasa tidak nyaman Ya jadi Kalau misalnya Cancer tidak perlu Mengambil energi Konflik tersebut Sehingga tidak perlu Secara frontal Bereaksi terhadap Apapun Tanda petik Yang mengintimidasi Emosi cancer Maka cancer akan Jauh lebih Nyaman Karena Possible outcome Nya adalah Sebenarnya Pihak tersebut Tidak Sedang ingin Memprovokasi Atau membuat Atau mencari Masalah dengan Cancer Sebenarnya Dia dengan caranya Sendiri Cancer dengan Keunikannya Sendiri Itu bisa menjadi Partner yang Baik Ya bahkan mungkin Orang yang sedang Dipicarakan pada saat ini Adalah kemungkinan Partner dalam Hal romantis Dan untuk Romantis Kadang-kadang memang Kita tertarik pada Orang yang Opposite Karena Opposite Attraction Attraction itu Biasanya yang Paling mudah Untuk Masalah Romance Dan Akibatnya Karena itu Dorongan Opposite Attraction itu Biasanya Daya tarik Yang begitu Sangat Kuat Tapi Begitu Nabrak Itu Tabrakannya Lumayan Keras Dan Biasanya Memang Ya It hurts lah Kalau kita Nabrak Sesuatu Kan Dan oleh Sebab itu Opposite Attraction Itu memang Biasanya Cepat Jadi Tapi juga Cepat Selesai Ya Dan oleh Sebab itu Kalau memang Menginginkan ini Menjadi lebih Panjang Hubungannya Tidak hanya Dalam romantik Tentunya ya Di dalam Pekerjaan Juga Maka memang Harus mencari Jalan tengah Sehingga Tidak harus Terjadi Tabrakan Yang keras Tadi Karena Perbedaan Yang Sangat Besar Oke Itu yang muncul Kemudian Kita lihat Dari Tarotnya Dari yang Sebaran Ini Kita lihat Apakah Masih ada Informasi Yang bisa Ditambahkan Untuk Cancer Iya Jadi Ini Dua Kali Muncul Cancer Dan Ini Adalah Kartu Kartu Yang Penting Yang Satu Outcome Yang Satu Ada Di Tengah Sini Jadi Somehow Memang Siapapun Dia Opposite Attraction Atau Siapapun Yang Disana Itu Punya Kecenderungan Menyerap Habis Energinya Cancer Sampai Depleted Sampai Baterainya Habis Cancer Jadi Ini Sepertinya Peringatan Buat Cancer Ini Juga Muncul Dua Kali Ya Walaupun Ini Terbalik Cancer The Magician Juga Begitu Jadi Menurut Saya Ini Situasi Dimana Memang Lingkungan Ini Dan Saya Tadi Mencontohkan Dan Sepertinya Memang Itu Yang Dirasakan Adalah Cancer Masuk Dalam Situasi Dimana Kompetisinya Sangat Tinggi Cancer Bukannya Tidak Bisa Cancer Sangat Bisa Beradaptasi Tapi Itu Menghabiskan Tenaganya Cancer Dan Dan Ketika Ternaganya Cancer Habis Mereka Bisa Mengambil Manfaat Dari Cancer Tanpa Cancer Ketahui Ya Hati-hati Dengan Niatan Dari Orang-orang Yang Ada Disitu Cancer Ini Yang Saya Tangkap Dari Bacaan Kali Ini Kita Lihat Sebagai Penutupnya Dari Spirit Guides Untuk Cancer It Doesn't Matter If You Are Remembering The Past Or Dreaming The Future What Really Matter Is How You Feel About Your Now Iya Jadi Kalau Kita Dalam Situasi Kompetisi Itu Karena Yang Kita Pikirkan Yang Lalu Sebagai Bahan Bakar Untuk Kita Berpikir Kedepan It Doesn't Matter Karena Buat Cancer Sebenarnya Kalau Kita Lihat Juga Cancer Itu Baik-baik Saja Hanya Kadang-kadang Karena Yaitu Tadi Cara Berpikir Kita Membuat Seolah-olah Kita Kurang Seolah-olah Kita Nggak Sepintar Mereka Dan lain Sebagainya Itu Karena Kita Punya Pikiran Tentang Masa Lalu Dan Masa Depan Yang Kalau Kita Fokus Pada Sekarangnya Kita Maka Kita Dalam Kondisi Baik-baik Saja Dan Kita Bisa Merasa Tenang Disini Jadi Jangan Overthinking Barangkali Itu Saran Terakhir Adalah Cancer Untuk Tidak Overthinking Be Confident Because You Already Beautiful As You Are Bahwa Orang Mungkin Terintimidasi Dengan Your Beauty Sehingga Mereka Berusaha Untuk Membandingkan Diri Mereka Dengan Cancer Jadi Bukan Cancer Dengan Mereka Sebenarnya Mereka Dengan Cancer Karena Mereka Ingin Setidaknya Setara Dengan Keindahannya Cancer Bagaimana Kalau Cara Berpikirnya Seperti Oke Cancer Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya